Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktifitas menjadi berkat sepanjang hari ini. Setiap orang dikenal melalui identitas. Identitas adalah informasi yang melekat pada kita, seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan bahkan segala informasi tentang kita, baik yang positif maupun negatif. Identitas hanya akan menjadi label apabila tidak dihidupi. Banyak nama hanya menjadi label dalam hidup seseorang karena nama tersebut tidak dihidupi. Di zaman now, banyak perempuan hidup sebagai laki-laki dan laki-laki hidup sebagai perempuan. Kekristenan seringkali menjadi label karena hanya tertera di kartu identitas. Sebagai informasi, maka identitas menolong kita untuk saling mengenali, sehingga kita dapat mengambil keputusan menerima dan mempercayai atau menolak dan tidak mempercayai. Injil Matius 3 ayat 17 berkata, Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan dan kesadaran manusia pada kebutuhannya akan Tuhan. Karena itu, mengapa Yesus dibaptis? Melalui baptisannya itu, Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang yang akan diselamatkannya. Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang yang menyadari akan dosa-dosanya serta yang menyadari kebutuhannya untuk mencari Tuhan. Saat pembaptisan itu terjadi, terdengarlah suara dari sorga, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kalimat ini dikutip dari dua bagian Alkitab. Kitab Masmur 2 ayat 7 Anakku engkau Dan kitab Nabi Yesaya Pasar 42 ayat 1 Lihatlah hambaku yang ku pegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Melalui perkataannya, Bapak menunjukkan identitas Yesus kepada Yohanes Pembaptis, kepada semua orang yang ada di area pembatisan, dan kepada kita saat ini. Identitas Yesus sangat jelas, anak yang dikasihi, dan anak yang berkenan kepada Bapaknya. Identitas Yesus sebagai anak yang dikasihi, tidak menunjuk pada keistimewaan perilaku yang akan diterima oleh Yesus selama di dunia. Tetapi identitas Yesus sebagai anak yang dikasihi, menunjuk pada misi yang diemban oleh Yesus, yaitu keselamatan bagi dunia. Dan di sepanjang hidupnya di dunia, Yesus betul-betul mengerjakan keselamatan bagi dunia. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus yang tidak diselamatkan. Bagi Yesus, identitasnya bukanlah label. Tetapi identitasnya betul-betul terwujud dalam perilaku. Yesus hidup sesuai identitasnya. Identitas yang sudah mewujud dalam kehidupan Yesus, mestinya meyakinkan kita saat ini untuk tidak meragukan Yesus, untuk berani mempercayakan hidup kepada Yesus, dan mempercayai pekerjaan-pekerjaan Yesus sebagai misi untuk menyelamatkan dunia, termasuk kita semua. Kekristenan bukanlah label, tetapi identitas. Karena kekristenan menunjukkan keberadaan kita sebagai orang-orang yang percaya dan hidup hanya untuk Yesus. Tuhan beserta kita. Amin.